So you feel comfortable? Ngerasa nyaman? Sama Lesti saat itu? Sekarang jujur ya? Iya Aku biasa bilang aku nyaman Aku pribadi aku saat ini emang gak pengen pacaran ya Dan kalo emang aku saat aku udah ngerasa yakin, udah ngerasa klop Oke Kalo kamu dengan si Anja-Anja itu maksudnya What happened gitu? You used to be friends And then kok kamu jadi Ibaratnya jadi selalu Ama netizen tuh di jamrengkan berdua gitu Loki What happened? Bayangin, aku dibayang manus loh Padahal Kalo kalian tau Oh Tapi pertama kali jujur nih Pertama kali kamu ngeliat Lesti gitu Do you think that she's pretty? Cantik gak gitu? Cantik, cantik berprestasi Tipe kamu gak? Sosok idaman menurut aku Sosok idaman? Sosok idaman ya? Cowok-cowok ya Dan tipe kamu gak? Kalo dibilang tipe aku tuh sebenernya gak terlalu spesifik Yang penting aku ngerasa nyaman dengan orang Kamu tuh gak punya tipe yang spesifik sebenernya? Iya Yang penting aku ngerasa nyaman Oke Karena kenyamanan kan Nggak dilihat tapi dirasakan Mampus Rasanya ngeri Kenyamanan tidak bisa dilihat Tapi bisa dirasakan Ya Jadi kamu ngerasa nyaman? Ngerasa nyaman? Sama Lesti? Sekarang jujur ya Ya Aku bisa bilang aku nyaman Kita setiap hari ketemu Dan berpartner kerja juga Sekarang Mohs bareng Gitu Jadi ya emang Sedikit banyak aku udah mulai Kenal Kita udah mulai kenal satu sama lain Dan ya aku bisa bilang aku nyaman Oke Jadi udah gak sad boy and sad girl lagi dong Happy boy and happy girl doang sekarang Good boy aku tadi Oh good boy Oh Good boy Tapi The chemistry Mungkin gak kan sekarang mau sekalian masih temen deket tadi Apa Kamu bilangnya Bisa gak kira-kira Going to the next level Yang serius Misalnya pacaran gitu Ta'arufan gitu Kalo Kalo di bilang ta'aruf Sebenernya konsep ta'aruf itu konsep kita belum kenal sama sekali Lalu kita pengen nikah Oh ini udah kenal kan Ini kan kita udah kenal Udah Saling Apa namanya Pengenalan lah Pengenalan lah Untuk lebih serius mungkin Untuk menjalan umumkan baik Dan aku Aku pribadi aku saat ini emang gak pengen pacaran ya Pacaran kok untuk hubungan satu sama pacaran kan Ya Yang pacaran lama aja bisa Putus Putus gitu kan Nah aku ya Yang penting udah kita jalanin aja Ngalir aja Lead flow aja Dan kalo emang aku saat Saat aku udah ngerasa yakin Ngerasa klop Oke Mudah-mudahan langsung ke pernikahan Rencana mau nikah umur berapa? Secara mantan udah nikah juga Sekarang kamu dua Dimantan lagi bilang Sekarang kamu dua puluh lima Tapi kerjaan kan udah ada Udah stabil Alhamdulillah Puji Tuhan Cewek yang deket Ya maksudnya Itu tinggal pilih sebenernya bisa Tinggal nyari mana yang kamu nyaman kan Rencana planningnya Rizky tuh Menikah usia berapa sih? Kalo di planning sih sebenernya gak Cuma ya Ya saat ini aku Jalanin apa yang ada Oke Ya toh Tuhan selalu Ngasih seseorang buat kita yang terbaik Dan selalu hadir untuk Hadir di waktu yang tepat gitu kan Betul Ya yang penting kita sabar Kita jalanin Ya Saya berserah Tuhan yang tau Tuhan tau benar yang terbaik buat kita Gak takut untuk nikah muda tapi? Ya kalo emang udah jodohnya kenapa gak? Why not? Oke Sorry Rizky tadi sempet cerita gini Menarik nih Dia bilang Kamu justru setakut nih Lebih berhati-hati sekarang Semakin banyak orang yang sayang sama kamu Semakin banyak orang yang memuja Ibarat kuat-unquat ya kamu gitu Kamu justru semakin berhati-hati dalam sikap kamu Kamu takut kepleset gitu Kenapa Ki? Banyak orang justru nikmat-nikmat aja Menikmati popularitasnya on the top gitu loh Ya Pasti gini Kak Apalagi Aku termasuk orang yang over thinking Oke Apa-apa semua dipikir ya? Tadinya Tapi sekarang Setelah sharing benjana waktu Aku mulai berpikir ya Kita gak bisa ngikutin maunya semua orang Exactly Betul sekali Dan kita juga gak bisa memaksakan Semua orang itu untuk suka dengan kita Ya Very true Akan ada orang yang tidak suka Pasti ada hatersnya Ya Dan ya udah Jalanin aja gitu Dan aku ambil positifnya adalah Saat ini aku menjadi sorotan publik Ya Dimana sebagai public figure atau sorotan publik Orang bakal ngikutin gerak-gerik aku Ngikutin apa yang aku omongin Ya Sekarang aku agak sedikit direm lah Agak sedikit lebih berhati-hati dalam berbicara Berhati-hati menguatkan statement Ya Yang mungkin aja Orang yang tidak suka aku Akan Menjadiin bahan Untuk semakin Ya Menjekjekin aku Dan orang yang suka gitu Ya Dan orang yang suka Mungkin nanti Bisa aja bakal kehilangan respect Jadi berbalik Ya Oke Kalau kamu dengan si Anja-Anja itu Maksudnya What happened gitu You used to be friends And then kok kamu jadi Jadi Ibaratnya jadi selalu Menetizen tuh di jamrengkan berdua gitu loh Oke What happened? Ya awal mulai kan Tanpa harus nyebut nama ya Ya awal mulai aku kan ini Awal mulai aku viral Gara-gara kata Anja Seperti aku bilang tadi kan Orang nyebut aku Kang Anja Bang Anja gitu Karena Oh gitu Iya Jadi di acara Talkshow Yang Talkshow di Om Tukul Iya Itu kan kita ada nyanyi gitu kan Nyanyi Lesti nyanyi Tiga lagu pop Eh tiga lagu dangdut Sorry Aku nyanyi tiga lagu pop Oke Nah lagunya adalah lagu dangdut Memandangmu Dan itu ternyanyian di kepalaku Oke Jadi besoknya Lusanya Temen aku Bikin story Lalar nyanyi dong Nyanyi lagu dangdut gitu Oke Aku nyanyi Memandangmu Anja Wah gila Tapi ini Anjaya bukan lagu kan Anjaya means like kamu Wah gila Gitu dong Ya kan dari intonasi kan kakak udah bisa bilang Bener Iya maksudnya kayak awesome gitu Apa ya bahasa Indonesia Gokil gitu Asik gitu Asik 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 Setiap Arti itu kan beda pengucapan Beda pelafahan Bisa beda konteks kan Setuju Dan Dan Yang aku tau ya Maaf maaf Kalau salah ya Di KBBI Aku cek gak ada kata Anjaya Artinya tuh gak ada Bahasa Sangsekerta Bahasa Sangsekerta Bahasa Sangsekerta ada Yang artinya tak terkalah kan Artinya betul Malah justru bagus artinya Ya Bahasa tertua di Indonesia Yes Jadi heboh tuh gara-gara itu Nah Ya Apa ya Dan Dan aku Niatnya saat itu juga bukan niat jelek Menyakiti orang apa Bukan niat untuk menyebarkan keburukan Atau niat untuk marah-marahin orang Dan aku Semua hidup Aku hidup nih Aku gak pernah denger Ada kata orang maki Itu pake anjay Misalkan Kasar lo anjay Ya Misalkan Kak Melani Anjay banget kakak Kakak gak Kakak gak Kakak orang Medan Gak tersinggung Gak tersinggung Ya gak tau Aku gak tau dia hidup dimana Aku gak tau orang ini hidup dimana Sampai dia Bisa tersinggung gitu Dengan kata Ini kata anjay itu Karena gak Kalo maki pasti lebih kasar lagi gitu ya Iya lalu kalo emang Kata itu Kasar Lalu bagaimana nanti ada Hewan yang menggonggong kaki empat Lalu nyebutnya apa gitu B2 gitu Jadi Heboh dan viral Jadi heboh gitu Oke Tapi kamu sendiri sebenernya Perasaannya apa selalu dikait-kaitkan sama Keadaan seperti itu Seperti yang bang tadi gak Aku Awalnya emang aku overthinking Lalu ya Lu pikirin itu semua Lalu pelan-pelan aku mulai ngerasa yaudah Seperti yang kamu bilang tadi kan Kita gak bisa memaksain orang Untuk sepemikiran Sepemikiran dengan kita Yaudah kita jalanin aja Yang penting kita Selalu berbuat baik Selalu ngasih hal baik Yaudah gitu Masalah orang nilai buruk tentang kita itu Terserah mereka gitu Oke Dan termasuk soal ini Iya Aku bodo amat Sebenernya Ya sepanjang kamu gak nyakitin orang Iya sepanjang aku gak nyakitin orang Iya Ya masalah Kayak Apa ya Kayak Aku dibilang Pansos Oh kamu dibilang Pansos? Bayangin aku dibilang Pansos loh Padahal Kalau kalian tau Oke Banyak banget youtuber Yang aku Mau Pansos sama lu? Iya Saat ini Dan aku gak pernah bilang ini orang Pansos loh Tapi sebenernya menurut aku ya Ki Mau Pansos juga gak apa-apa loh Asal caranya bener Betul That's my opinion Dan ini kan oke lah Aku diundang di kakak kan Ini gue ngomong Pansos sama lu Lagi bagus Dan emang tujuan nya untuk Supaya viewersnya bagus gitu kan Iya dan itu bagian sorry Itu bagian dari strategi dalam berbisnis gitu Betul Dan gimana lagi kalo Seandainya kan aku gak diundang nih Tapi orang di luar sana Maka yang nama aku gitu Oke Dan aku sementara akunya gak ada Dan aku gak Oh di vlognya bahkan gak ada lu ya Gak ada aku tapi bisa aja Tapi dia bikin judul yang Miski Bilar dan Lesti Bla 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 Padahal aku gak ngomong apa-apa Yes Aku gak hadir disitu Iya Dan viewersnya tinggi Terus itu apa namanya Dan lu juga gak apa-apa Dan aku gak masalah Pribadian aku gak masalah Karena aku disini Aku gak rasa bersyukur Aku dikasih Tuhan keberkanan Bener Dan keberkanan ini gak aku ambil sendiri kak Lu bisa bagi ke orang Bener sekali setuju Bener 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 Karena aku selalu punya pengen setiap-setiap kita ngelakuin kebaikan Pasti akan berbalas ke kita Kamu tuh ini ya tua juga ya pemikiran Tua banget pemikiran Oke Jadi sekarang Untuk orang-orang yang ngomongin kamu dan segala macem Dan kayaknya sedikit banget deh Lebih banyak orang yang kayaknya justru sekarang ini memuja kalian berdua Alhamdulillah Iya kan gitu loh Tiap hari menerima begitu banyak pujian dong saat ini Ya itulah Apa namanya Makanya ketika Yang namanya haters Banyak Ya ibaratnya dulu nih Ibaratnya aku dulu punya cuma 100 fans Ya Hatersnya cuma 5 Sekarang Misalkan Anggaplah fans aku 1000 Haters aku nambah 10 kali 50 gitu Jadi ya udah Haters itu cuma sebagian kecil Kecil banget gitu Oke Dan ya Kedepannya aku bakal lebih merahatin Orang-orang yang lebih lebih Aku bakal lebih fokus ke orang-orang yang mencintai aku Oke Pada fans yang udah dukung aku Udah ngodoain aku Udah nasty gitu Ya Tapi kamu tau kan Ki Keviral itu tidak akan forever Betul Aku sadar Aku sadar Ya kan Ki Sorry to say Karena maksudnya Iya That's the fact Ya kayak misalnya dulu ada yang viral mungkin dengan kata-kata yang lucu-lucuan gitu Dengan kebodohan-kebodohan yang akhirnya Kita pikir bodoh taunya jadi viral gitu kan Dan aku aja gak nyangkau kak Ini udah sebulan lebih loh aku Lumayan lama lu Lumayan lama Iya Nah kamu You and your team Doing something gak strategi Karena kalo Lu cuma ngandelin ke viralan Ngerti dong Ki Begitu viral ini pindah ke spotlight ini pindah ke orang lain Kelar kan Abis kan Lampunya mati kan Artinya kan kamu Harus punya karya Harus punya karya Betul So you guys doing something gak untuk itu? Dan emang kan aku saat ini aku lagi jalan sinetron Yap Aku lagi nge-host Dan alhamdulillah ketika aku nge-host Orang juga seneng dengan 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 Style kamu Ya dengan gaya aku yang emang Emang mungkin apa adanya Dan suka bercanda gitu kan Dan aku sekarang udah single Rilis single lagu Jadi Jadi ketika orang bilang Wah Rizky bilang pansus Pansus itu ketika Ada Misalkan bilang pansus atau apalah itu kan Ketika orang gak punya karya Lalu berusaha ngedompeng orang lain Ya itu mungkin bisa aja gitu Dibilang seperti itu Tapi ini kan Ya walaupun sebenernya untuk Ngawas sendiri aku masih belajar Karena aku baru Iya bener Tapi jangan sering sering lah Itu mengurangi pekerjaan saya Dan termasuk nih Saya belajar juga loh Masa sih? Dari beliau ini Beliau tua banget kesannya gua Iya kak Amil kan Termasuk kawas yang senior Never stop learning Ya udah Harus selalu selalu Udah sinetronnya aku udah Ibaratnya bisa dibilang udah 5 tahun Aku masih belajar juga kan Yes Ya yang pasti kita harus ngerasa Kita jangan sampai ngerasa Gelas kita tuh udah penuh Selalu penuh Betul setuju Harus selalu terima Masuk dari orang That's good Dan jangan pernah berubah karakter Harus kak Karena kalo lagi di bawah Untuk ga sombong tuh gampang Begitu di atas Suka lupa kadang-kadang Dan itu apa yang kamu omongin tuh bener banget Minta tolong ingetin keluarga Karena kan itu adalah circle terdekat kita Ya Untuk ngingetin kita Karena kita kadang-kadang ga ngerasa Ki Menurut kita kita biasa aja Ternyata kita udah songongan Pes gini nih Iya kan Kita udah ngerasa udah nunduk Paling kita gini Orang udah pengen nabok aja bawah Tapi bisa aja gini kak Kalo salah bantel kak Ah bercandaan medan kak Oke pertanyaan terakhir Ini untuk harapan dari semua fans Leslar Yang pasti mengharapkan kamu sama Lesly Pasti ujung-ujungnya mereka berharap kamu berdua menikah Pasti Oke What would you say to them? Pertama yang bisa aku katakan kepada fans aku Ya terimakasih banyak Dukungan kalian Dukungan kalian yang Kalian tuh sangat Bisa di bilang Leslar ini solid kak Karena Banget Banget Asal lo tau? Banget Gue pernah di dislike video banyak kak Bahkan mereka ini Orang yang deket sama aku Mereka semua nyerbu loh Gokil ya Oh segala macem Ikut 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 seneng juga Tapi gokil sih kompaknya sih Gue akuin Dan Dan aku pribadi pasti sangat bersyukur Dengan suatu dukungan mereka Doa mereka Dan Dan aku berharap pribadi Dukungan ini bukan cuma sementara Ya Tapi Semoga kalian tetep Bisa mendukung karya aku Karya Lesly Dan Selalu mendukung yang terbaik Karena doa yang terbaik itu Mudah-mudahan Akan balik ke kalian juga Amin Dan ya Intinya apa ya Intinya Kalian doakan aja yang terbaik Kalaupun Kalaupun Emang Nanti Suatu saat kita gak tau apa yang terjadi Ya Jangan mengeluarkan kata-kata hujatan Tapi Jikapun Alhamdulillah Bisa bareng Ya itu Suatu hal yang Kita juga bersyukur Gitu Jadi sekarang Menjalani cewek terdekat dalam hidupnya Bisa aku bilang ya Temen dekat aku saat ini Perempuan Paling dekat Cuma Lesti Cuma Lesti Karena kita emang gak mau pacaran Pacaran itu kan Apa Kayak anaknya si impih Itu pacar gitu Pacar aku gitu Ya itu kok Ya jalin Oke gak ada status Tapi kalo disebelah dia seneng Ya nyaman Punya lagu berdua gak? Hmm Mudah mudah Yang kalian Enggak maksudnya lagu Lagu yang kalian berdua You know sering dengerin bareng gitu Ada gak? Ada Ada sih Kamu sukanya lagu apa? Ada sih Yang dia kira-kira suka juga Aku suka lagu Teocha Teocha Yang mana? Rosa Karena malam ini Cinta dalam hidupku Cinta dalam hidupku Cinta dalam hidupku Banyak lagu Teocha kayak Terlalu Cinta Aku juga suka Dan emang dia dek Lagu pop yang dia dek sukain itu lagunya Teocha Teocha juga Sama juga Sama Kesamaannya apa sih yang lain selain lagu Kegestrekannya sih kak Yang nyaman Masa sih? Emang dia dek itu gestrek ya? Makanya Udah keliatan ya? Kakak mikir gitu kan? Itu yang aku alamin pertama kali ketika Kayaknya tuh keliatannya tuh First impression aku ketika ketemu dede Iya sama kayak kakak Kalem Kalau lu mah keliatan Iya 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 Kelihatan mungkin Iya Karena kan laki gitu Iya 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 Ternyata gestrek Iya ternyata gestrek kak Kayak Makanya itulah kenapa ngebuat apa namanya Ngebuat Yang ngebuat chemistry kita tuh disenangin banyak orang Karena 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 kita Maksudnya Ya becanda kita tuh Disukai orang Terus Apa ya Gombol-gombolan itu gak lebay Tetep ada porsinya Gitu ya Jadi Medan Sunda Kayaknya cocok nih kulturnya Jauh loh Berbeda sebetulnya Ya ini aja aku ngomong nih Sudah-sudah 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 nih Ada nada-nadanya Iya Oke Apapun yang terjadi Ya balik lagi It's up to God Ya terserah di Tuhan Iya Aku pasrah Ya intinya Tuhan tuh selalu tahu Mana yang terbaik buat kita Yap Dan waktunya juga selalu tepat Buat kalian berdua Ya Pokoknya pesan Kamil satu Enjoy Iya Semua berkat yang Tuhan lagi kasih saat ini Spotlight Pujaan orang-orang Tapi inget bahwa Kamu dikasih platform Saat ini Orang banyak banget ngeliat ke Rizky Biler Sebagai anak daerah Anak Medan nih sama kayak gue Yang sekarang ibaratnya Banyak orang yang ngeliat ke kalian berdua Terutama ke Rizky gitu ya Jangan sampai kamu ngelakuin sesuatu Yang ibaratnya Mengecewakan orang-orang Yang udah seneng sekali Udah suka sekali Look up to you And dede pastinya Ya Jangan sampai Remember bahwa Berkat datangnya juga Dengan tanggung jawab yang gede Betul Ya kan Itu betul aku setuju Setuju kan Semakin kita dikasih Anugah yang luar biasa Ini sebenarnya ujian Dan Ujian Dan amanah juga Betul sekali Ini semua mana Jangan sampai narkoba Apa segala macam Jangan sampai Subscribe dong Leslar Jangan lupa subscribe Share ke teman-teman kalian Supaya Kak Mel Makin semangat nih Buat next vlog Yang mana tau bisa Hadir lagi dalam vlog ini ya Kak Betul Thank you Bye